Pertama terkait dengan Desa Wisata Gololoni, masuk 15 besar nominasi Lomba Desa Wisata Nusantara 2024. Dan di jumlah telpon sudah bersama kita, Bapak Kepala Desa Gololoni, yaitu Yohanes B. O. Kalung. Selamat pagi, Bapak Yohanes. Selamat pagi, Pro Satu RR IND. Selamat pagi semuanya. Apa kabar Gololoni pagi hari ini, Pak Kades? Alhamdulillah, Puji Tuhan, kabar baik dan semuanya sehat. Semuanya sehat, amin ya, Puji Tuhan. 15 besar nih, masuk kembali nominasi ya, di Desa Wisata Nusantara 2024. Provisi siap ya, walaupun baru masuk 15 besar tapi luar biasa ya, tentunya Bapak Kades ya. Siap, terima kasih. Oke, sampai masuk 15 besar ini boleh diceritakan sedikit, ini Bapak Kades ya, tahapan-tahapan seperti apa yang Bapak Kades ya, bersama masyarakat Desa Gololoni ya, lewati terkait dengan Lomba Desa Wisata Nusantara 2024 ini. Baik, terima kasih. Pertama-tama, Lomba Desa Wisata Nusantara di tahun 2024 ini melalui sembilan tahapan. Yang pertama, maksud dan tujuan Lomba Desa Wisata Nusantara seperti yang disampaikan oleh Kementerian Desa Tertinggal di tahun 2024. Yang pertama adalah bagaimana optimalisasi kapabilitas desa menjadi desa wisata unggulan dalam rangka percepatan pembangunan dan pembangunan desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa wisata Gololoni sendiri adalah desa pariwisata berbasis masyarakat atau community-based tourism. Tentu melalui Lomba ini, yang pertama tujuannya itu adalah bagaimana kami mengimplementasikan arahan Bapak Presiden RI dalam rangka negara kesatuan dan pembangunan Indonesia dari pinggiran, dari desa. Dan tentu desa Gololoni sendiri melalui tahapan-tahapannya dalam mengikuti Lomba Desa Wisata Nusantara di tahun 2024 ini dengan peningkatan implementasi pilar-pilar Sustainable Development of Goals atau SDGs, desa, dengan indikator-indikatornya termasuk bagaimana kegiatan di desa Gololoni itu sendiri yang melibatkan seluruh masyarakatnya. Hal yang pertama. Yang kedua, untuk mengukur dan juga meningkatkan inovasi dan kreativitas kami, baik dari masyarakat itu sendiri, juga pemerintah desa, BPD, dan juga dinas pariwisata dalam hal ini yang sudah mendukung dan men-support kami menuju 15 besar desa, Lomba Desa Wisata Nusantara. Iya. Sangat luar biasa, masuk nominasi 15 besar ya. Dari berapa desa di seluruh Indonesia, Pak Kades? Sesuai dengan halaman di Kementerian Desa, bahwasannya Lomba ini adalah seluruh desa yang punya badan usaha milik desa dan kerjasama dengan lembaga lain yang ada di desa untuk meningkatkan kepariwisataan. Kalau tidak salah itu sekitar 7.000 sampai 7.500-an desa yang mengikuti ajang perlombaan ini. Iya. Dan puji Tuhan, sampai saat ini ya, hingga saat ini desa Gololoni bertahan ya, di 15 besar ya lolos begitu ya, Pak Kades ya? Iya, siap-siap. Dan memang sebelum tahapan ini, ada 90 desa yang sudah dilaksanakan pada tahapan sebelumnya. Dan salah satunya dari Indonesia Tenggara Timur ini, desa Gololoni. Dan 90 besar itu menyebar di beberapa kabupaten, termasuk di kabupaten ND, lalu di kabupaten Lembata, dan di Sumbat Timur. Dan puji Tuhan, desa Gololoni melalui presentasi secara daring di tanggal 3 sampai 5 September, bahasanya Gololoni ini sudah memasuki 15 besar. Oke. Ini, kira-kira keunggulan Gololoni sendiri ya, sampai masuk nominasi 15 besar ya, hingga saat ini, kira-kira apa ini, Pak Kades? Kira-kira keunggulan desa wisata Gololoni itu sendiri, selain para wisata berbasis masyarakat, tentu kami punya kreatifitas sendiri, yaitu alam dan juga wisata buatan, serta budaya yang mengikat, lekat erat pada desa wisata itu sendiri. Dan yang paling menonjol adalah bagaimana kami mengembangkan fantabing atau arung jeram di areal persawahan, yang membuat masyarakat atau keluarga di Manggarai dan Manggarai Raya untuk bisa berpisata ke Gololoni di akhir pekan. Dan hal ini menunjukkan bahwa alam sungguh sangat menyentuh hati seluruh yang berkunjung ke desa wisata Gololoni untuk sama-sama membangun daerah desa wisata Gololoni dengan kunjungan yang begitu banyak. Selain river tubing, juga kita melakukan, menawarkan atraksi-atraksi budaya lainnya, seperti mengiris arat, lalu juga menghanyian tikar, dan juga mengajak wisata-teman untuk memetik kopi, merasakan apa yang dirasakan oleh petani kopi kami. Iya, itu salah satu unggulan kopi Gololoni ya begitu ya Pak Kades ya? Iya, betul. Kopi Gololoni ini ada tiga jenis, ada kopi remusta, lalu juga ada kopi arabica, dan juga di sini yang namanya kopi juria, itu masih ada setiap zaman dulu. Iya, itu yang salah satu menarik perhatian para wisatawan ya, mengunjungi desa Gololoni Pak Kades ya? Iya, betul. Oke, dikatakan juga tadi ada pariwisata yang berbasis masyarakat begitu ya Pak Kades? Betul, iya. Kalau boleh tahu? Kira-kira? Pariwisata berbasis masyarakat, yang pertama adalah bagaimana masyarakat menyiapkan penginapan atau homestay, yang kiranya rumah itu disewakan untuk tamu dan secara keseluruhan di desa wisata Gololoni ini ada 30 unit homestay, itu milik masyarakat. Lalu kami menerima tamu secara rolling, jadi homestay A, homestay B, sudah itu ada tamu lagi ke homestay C dan berikutnya, sampai seterusnya. Lalu yang kedua, yang dirasakan oleh masyarakat adalah ketika tamu itu datang, kami tidak akan membelanjakan bahan lokal ke luar desa, tetapi kami menggunakan bahan lokal yang ada di desa sendiri. Contoh, misalkan kebutuhan ikan air tawar untuk wisatawan yang berkunjung, dan kami punya polam 415, polam ikan air tawar, itu disediakan untuk pemenuhan wisatawan itu sendiri, dan itu punya masyarakat. Lalu yang kedua, ada yang mengurus bagian catering, ada yang mengurus bagian makanan lokal seperti ubi-ubian, dan itu dimiliki oleh masyarakat. Maka, yang terjadi adalah bagaimana masyarakat itu sendiri merasakan bahwa pariwisata itu adalah bagian dari kehidupan mereka di desa wisata Gengolomi. Baik, bahkan saat ini akan masuk 15 besar ya, nominasi desa wisata ini. Berapa tahap lagi untuk masuk nominasi 3 besar, ataupun 5 besar? Sesuai dengan arahan dari para Dewan Juri dari Kementerian Desa, tinggal satu tahap lagi, yaitu kami akan mengirimkan video apakah betul desa Gengolomi sudah betul-betul merasakan bahwa Gengolomi ini sudah masuk dalam 15 besar, melalui kami mengirimkan video secara online nanti, dan itu sebagai bentuk bahwa Gengolomi ini benar apa yang kami sampaikan. Dan sebagai pengganti verifikasi faktual. Oke, jadi satu tahap lagi ya? Dan semoga satu tahap lagi ini untuk menentukan entah Gengolomi ini masuk di juara 1, juara 2, bahkan sampai ke 15 besar. Dan di tahun 2023, Gengolomi di peringkat ke-9, tentu kami berharap dukungan dari semua pihak, termasuk Pemda Manggarai Timur, dan juga salah satunya ini RRI Pro 1 ND yang sudah selalu men-support kami untuk mendukung desa wisata, sehingga kami bisa masuk di 5 besar di tahun 2024. Amin, ya itu yang menjadi harapan ya, Bapak Karis bersama masyarakat desa Gengolomi ya, masuk 3 besar begitu atau 5 besar ya? Iya, siap. Baik, terima kasih Pak Kades saat sepatunya pagi hari ini bersama Pro 1 RRI ND ya, kita doa bersama desa Gengolomi yang terbaik ya, mewakili Nusa Tunggiara Timur. Begitu ya Pak Kades? Iya, siap. Terima kasih dari tempat ini saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh kru yang bertugas di Pro 1 RRI ND. Tetap semangat RRI ND tetap mengudara dan selalu melayani seluruh kebutuhan masyarakat, terutama dalam media promosi kami. Terima kasih. Terima kasih, selamat pagi Pak Kades, salam sukses. Iya, terima kasih, selamat pagi, sama-sama. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian wawancara kami bersama Yohanes B. Okalung, Kades Desa Gengolomi terkait dengan Desa Wisata Gengolomi, Masuk 15 Besar, nominasi Lomba Desa Wisata Nusantara 2024.